Melayu merupakan ras yang sudah sangat tua, bahkan rumpun pertama di Nusantara ini boleh dikatakan adalah rumpun Melayu Melayu pemeriksa tanah Nusantara, Aceh ada dalam wilayah Nusantara, lantas dengan pembuktian apa Aceh disebutkan bukan bagian dari Melayu Bagaimana kita membuktikan suatu bangsa di Nusantara ini sebagai Melayu atau bukan, pembuktian bahasakah, tulisankah atau DNA Tanya Solikul Hadi, peminat masalah sejarah dan peradaban di LSM Prodelat, Banda Aceh Hadi berkata demikian merespon klaim Kamarut Zaman, Bustamam Ahmad yang dirilis di Aceh Post pada Mei 2012 kemarin Kamarut Zaman dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Bandar Publishing, bekerja sama dengan ICEOS Mengatakan bahwa Aceh bukan Melayu, tetapi Aceh punya peran besar dalam membangun peradaban Melayu Menurut Hadi, mengkaji sejarah harus melihat berbagai aspek Jika diklaim Aceh bukan Melayu karena sudah ada bangsa di daerah ini sebelum Islam datang Hadi mempertanyakan ras apakah itu, apakah kerajaan Lamuri sebelum Islam dianggap bukan Melayu Hanya karena sudah duluan ada di sini sebelum orang-orang dari Cem kembali, kata Hadi Syedara Mutua, peneliti lembaga penguatan hukum adat mukim itu menambahkan Sejarah migrasi ke Nusantara sudah dimulai sejak zaman Nabi Merujuk pada kitab Taurat, kata Hadi Melayu yang di kawasan Nusantara sudah ada setelah banjir bah di zaman Nabi Nuh Pengikut Nabi Nuh kan ada yang Muslim dan selamat Anaknya Yafet, kemudian melahirkan bangsa-bangsa Asia Mulai China dan seterusnya Anaknya yang lain, Ham, melahirkan bangsa-bangsa berkulit hitam Ada pun Syam, melahirkan keturunan bangsa-bangsa Eropa Ini dapat dilihat dalam kitab Taurat, tegas Hadi Lebih lanjut, ia mengatakan Migrasi kedua terjadi di zaman Ibrahim Anak Nabi Ibrahim dari Ishak, melahirkan bangsa-bangsa Israel Dari Ismail lahir keturunan Arab, yang melahirkan Muhammad Ada lagi anak Ibrahim dari Siti Kenturah, yang melahirkan bangsa Mala Ini juga tersebut dalam kitab Taurat Dari keturunan-keturunan inilah lahir ras Melayu atau dulunya disebut Mala Jadi nama Melayu yang diambil pada nama sungai di Jambi itu masih dapat dilihat lagi Tahun berapa rujukannya Kata lelaki yang sempat belajar di pasantre Darul Aitam, Jawa Timur Namun, kata Hadi banyak yang mau menjajah bangsa Melayu Ada yang sampai mengeluarkan statement bahwa Melayu adalah pendatang bangsa Buddha Menurut dia, ini adalah klaim politis oleh penjajah dahulu Bicara mutua, Melayu pemilik sah tanah Nusantara yang asli Aceh bagian dari Melayu hanya saja bukan Melayu seperti yang dipikirkan orang-orang sekarang bahwa Bicara Melayu seolah-olah adalah Malaysia atau Melayu itu adalah campah imbuhnya Senada dengan Hadi, Kepala Sekulah Mukim Gandapura Birien dan Klungbate Abdiya Afan Ramli Mengatakan bahwa Aceh yang sekarang ini merupakan pencampuran keturunan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim Yang melakukan migrasi zaman dahulu Afan dan Hadi sepekat jika Melayu di Aceh dulunya bukan Islam Jadi, Melayu adalah bangsa yang besar Ras ini membangun peradaban di tanah ini Sekarang sudah campur baur Kata Afan yang sekarang sedang menepuh studi di Malaysia Terima kasih telah menonton!